Saudara kita wali kompas jembar dengan informasi pertama. Warga di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur dikagetkan dengan kabar hilangnya 7 nelayan dan tewasnya 1 nelayan lainnya di perairan Selat Madura. Sebelumnya, 8 nelayan tersebut menaiki kapal motor untuk mencari ikan, namun tak kunjung pulang hingga 5 hari. Anak dan keluarga dari Rohim, nelayan asal Kelurahan Mayangan, Kejamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, menangis saat mendengar kabar jika Rohim ditemukan meninggal di pantai Cumiang, Pamekasan, Madura dengan kondisi membusuk dan sulit dikenali. Sedangkan 7 nelayan lainnya belum diketahui kabarnya dan diduga hilang tenggelam. Sebelumnya, 8 nelayan tersebut melaut dengan menaiki kapal jongkrang Cahaya Baharijaya. Mereka berangkat pada hari Kamis dan seharusnya sudah kembali ke Pelabuhan Probolinggo pada hari Sabtu. Namun hingga hari Senin mereka juga tak kunjung datang. Pemilik kapal Cahaya Baharijaya, Matari, sudah mencoba menghubungi para nelayan, namun seluruh ponsel mereka tidak bisa dihubungi. Matari pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian air setempat. Masuk ke masyakit, gelam apa ada yang nabrak, cuma ABK-nya ada di Pamekasan, mayatnya. Ini benar, itu yang penempat itu ABK-nya kabarnya Bapak? Iya, betul. Atas nama siapa itu Pak? Rohim ya? Rohim. Rohim, beritahu. Ya, Satuan Polisi Air Polres Probolinggo langsung berkoordinasi dengan jajaran Polres Madura Raya dan BPBD di Madura untuk melacak keberadaan delapan nelayan tersebut. Sudah dapat informasi, tenggelam di sekitar Pamekasan. Dengan jumlah awak, sembilan orang dan satu sekarang sudah ketemu, sudah berada di rumah sakit Pamekasan. Biak keluarga korban berharap petugas bisa segera menemukan para korban yang hilang dengan kondisi selamat.